Intro Yuhuuu warga Cianjur pasti bangga banget ya punya penyanyi dangdut yang fenomenal seperti Ine Sintia ini. Berkecimpung di dunia tarik suara, Ine Sintia bisa dibilang jadi salah satu hits maker lagu dangdut di tahun 90an. Suaranya yang lembut-lembut manja, bikin penggemar pun terbuai. Apalagi pas lagu 5 menit lagi dirilis, auto ngena di hati. Jadi pada penasaran kan sama kabarnya teh Ine sekarang? Langsung saja kita buka pintu rumah Ine Sintia. Buka pintu. Assalamualaikum. Halo. Hai. Ada. Indra kamar baik. Ya ampun, kok nyampe juga kesini. Nah ini dia. Gau dong, yang bete. Enggak ya gak bete. Jangan bete sama aku dong jangan bete. Kita gak dianggurin. Betenya butuh tatitayang. Auuuuh. Taida apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Kita boleh mampir nih ke rumah mau lihat. Boleh. Buat Indra apa sih ya gak boleh. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai aja. Ini jangan atui kotor. Ini pakai aja gak apa-apa. Enak banget rumahnya. Ini mah rumahnya rumah mungil. Ini bukan masalah mungilnya. Yang penting rumahnya membuat kita nyaman. Itu dia. Dan happy. Nyaman, happy. Iya kan. Dan juga ini satu hal kalau kita lihat warnanya ini cakep banget loh teh. Ini yang bikin siapa? Yang mengatur warnanya harus ini. Aku gak pakai desain interior. Ini aku sendiri semua. Boongan. Tumpah. Ya ngirit budget lah. Dari kalau lagi di rumah ngapain aja biasanya? Aku tuh sekarang betah banget di rumah. Kenapa? Karena aku udah punya mainan Indra. Aku udah jadi oma. Jadi hari-hari tuh aku tiduran juga sama cucuku. Tuh gitu? Iya. Masya Allah. Pagi abis olahraga disini tuh kebeneran sama ibu-ibunya tuh kompak banget. Kalau pagi kita jogging. Bareng-bareng turun. Bareng-bareng. Ada juga kalau jam sembilannya pengajian. Disini tuh lengkap banget pokoknya yang mau olahraga. Yang mau nongkrong-nongkrong di kafe. Yang hubungannya tuh lengkap. Alhamdulillah aku nyaman banget tinggal disini. Tapi kalau dipanggil oma atau nenek atau nini. Aduh kayaknya gak pantas ya masih begini penampilannya loh. Kalau oma tuh kayaknya oma-oma banget. Makanya aku dipanggilnya omi. Omi itu oma Ine. Jadi kan kalau lagi di mall omi-omi kan. Nenek-nenek banget gitu loh omi. Kayak nama. Ingat manggilnya omi. Omi. Hai tete masih geleski ya. Ula dipanggil nenek atuh. Apalagi sekarang udah ada cucu. Pastinya makin awet muda ya. Orang tiap hari bahagia terus main sama cucu. Hidup teh Ine ini emang damaan banyak orang di hari tua ya. Bisa main sama cucu. Masih kuat olahraga. Dan masih sanggup buat masak makanan enak. Lihat aja tuh. Kak Indra sampai salvok sama meja makannya yang penuh sama makanan. Eh apa bener nih teh Ine sendiri yang masak. Ini kalau saya kalau ngeliat meja makan tuh bahwa ada pengen nengok apa aja isinya. Ya soalnya Indra tuh wajahnya wajah lapar jadi. Wajahnya wajah lapar ya itu bener. Kan dia kurus gini kan. Jadi kan wajahnya kayak wajah lapar kan. Mau makan. Ini bener. Aku mau gak peres. Tunggu saya harus lihat dulu menu nya. Yang pertama kita buka ayam goreng. Ini ayam goreng kuning khas Sunda nih. Ini enak banget. Itu ayam ayam kampung itu. Aku gak suka kalau ayam negeri. Ini masak sendiri gak? Sendiri? Maksudnya di rumah sendiri. Tapi gak masak orang lain. Masak bukan. Kan ada di belakang yang masakin. Ini adalah tuh tumis buncis. Enak banget. Nah ini yang ditunggu-tunggu guys. Ini maaf ya ini tadi yang sisa kita udah makan tadi. Jadi tinggal sedikit. Kita buat Indra mah cukup lah Indra. Enak banget. Kebetulan saya alergi udang. Ya ampun sih. Enggak mau nyocok sambalnya aja. Saya penasaran. Ini saya mau ambil ini dari tadi. Lihat tuh. Ya ampun. Best gak sih. Tuh. Temen-temen aku tuh kalau kesini nih. Kalau udah nyobain sambal aku. Sudah beneran. Sudah beneran. Sudah beneran. Sudah beneran. Nih untung udah gak masak apanya. Lihat tuh. Cekernya nomor tiga. Sudah makan beneran dong pakai nasi. Teh maaf ya. Cobain ya. Kenapa itunya. Itu kan cekernya. Dagingnya dong. Cekernya paling enak. Enak. Pedas. Sambalnya enak banget. Iya bener. Mau bawa pulang. Mau. Enak kan. Tau gak ini yang bikin sambal. Yang bikin sambal. Enggak driver aku. Tuh. Pantesan ya. Kalau siap gitu. Kok kebanyakan cowok. Ini driver aku tuh. Kalau masak. Kalau nyobain lebih enak. Daripada aku. Ini driver aku tuh. Kenapa jadi drivernya. Yang masak sambal sih. Aneh banget sih. Jadi aku bikin sambal. Setelah dia bikin. Ih kok enakan kamu. Khusus daripada ibu. Itu udah yang nyobain kamu aja. Tidak. Teteh masaknya apa biasanya. Aku masak telur. Ya emang. Ganggu banget nih Indra. Ini mampir-mampir minggu makan. Kebetulan udah makan dari kemarin. Iya kan. Saya tuh sedih banget. Engga sengaja banget. Ini syutingnya jam 12 kan. Biar nyampe rumah. Ini langsung makan kan. Aduh ini mas sambalnya juara. Mas juara. Iya kan. Pokoknya nanti harus nyobain mas. Kalau belum nyobain. Aku penasaran deh. Itu semua temen aku. Yang kesini tuh. Pada kesem-sem sama sambalnya. Awalnya aku ngeboong kan. Aku yang bikin gitu. Lama-lama. Terus. Saya apa aja sih coba bikin. Akhirnya aku ngaku kan. Engga itu driver aku yang masih. Teteh. Kaman gak sih masa-masa dulu. Yang ketika lagi. Wah bener-bener. Sana kesini. Show dan lain-lain. Kan bener-bener sibuk sekali tuh ya. Pada saat itu. Kalau dengan suasana panggungnya. Yang ngeliat penonton. Itu nyanyiin lagu kita. Itu kangen suasana itu. Cuman jujur lah. Semakin tua kan kita tuh fisik juga gak kayak dulu. Kalau dulu tuh ya ampun Dera. Aku rajin banget loh. Aku kalau mau ngambil job itu. Ngepikir. Dari bandara berapa jam. Wah bukannya ambil. Ambil aja. Sekarang itu ya Allah. Kalau udah di bandara. Cuman tiga jam aja gitu ya. Misalkan ke kabupaten. Di jalan itu udah ngudemel. Ya ampun gini amat siap gitu. Ngapain sih masih harus begini-begini gitu. Kanan begitu. Astagfirullahaladzim. Ini kan. Alhamdulillah Allah masih kasih rejeki gitu ya. Iya. Cuman emang fisik udah gak kayak dulu Dera. Jadi aku kepengennya sih. Yang deket-deket aja. Udah harus selektif lah. Udah dia. Aku ninggalin cucu sehari aja. Kayak apa kan. Oh iya. Kan karena cucuku juga dibawa ke tempat besanku. Iya. Jadi. Mampu tuh juga bingung kalau ya baru sebentar lu teleponin. Pulang jam berapa. Pulang jam berapa. Pulang jam berapa. Pocecip Omi pocecip dah. Sama cucunya dah. Nih liatin pemirsa. Di usia yang sudah kepala lima. Teine masih tampak energetik. Kebayang gak tuh. Pas di jaman-jamannya beliau masih aktif tahun 90an. Pasti makin cemerlang lagi. Jadi salah satu pedangdut yang me-like fashion. Dan busananya selalu bikin terpukau. Buat mengingatkan kembali gimana flawlessnya Teine ini. Cus langsung kita intip aja busana kecintaannya. Yang ternyata masih tersimpan rapi di lemari. Penuh dengan sejarah. Lu gak ada masih. Masih ada disini. Boleh gak liat nih Teh. Penasaran. Iya. Gayanya Teine kan khas banget loh dulu tuh. Iya lu masih ada. Ini tuh ini baju yang setelah berhijab. Kalau udah yang masih gak berhijab mah udah aku kasih-kasihin ke orang. Oh gitu. Jadi yang masih ada nih yang udah versi hijab. Aku kan hijab dari tahun 97. Baju-bajunya juga lain nih. Jadi bajunya tuh kan. Panjang ya kurung gitu biasa. Panjang dan ada rompiknya. Gimana sih siswain aja sama hijab gitu Ndra. Iya tapi. Sekarang kan yang gini-gini udah gak zaman juga ya. Tapi kan Teh ini kalau misalnya tampil. Tapi kalau di daerah itu kadang. Kalau gak begini. Itu gak. Gak dibilang artis. Karena baju mereka juga udah heboh. Detailnya. Oh wow. Teh cakep banget. Bahannya juga cakep. Ini kalau kayak gini beli apa bikin apa gimana sih? Ini bikin. Ini bikin semua juga bikin. Aku mana bisa beli kalau baju ngamen. Karena ukuran aku kan. Kenapa sih? Tingginya kurang. Ininya tapi. Pinggang kecil tapi kebawahnya besar gitu. Jadi bikin sendiri. Itu dibalik. Ini dibalik. Ini bajunya begini. Dibalik gimana sih maksudnya? Naruhnya dibalik. Karena suka nyangkut-nyangkut. Sebenarnya bajunya begini ini. Ini aku naruhnya dibalik. Karena suka nyangkut-nyangkut si mawarnya ini. Ini bagus banget. Ini aku juga suka. Cuma makanya tuh berat. Berat kalau di panggung. Tapi kan Teh ini juga kan. Enggak di pesawat itu loh. Gimana pulang rumah oleh-oleh ya. Betul ngamen gue aja. Udah beratnya udah segini. Ini udah toko oper sendiri. Iya. Makanya. Calim. Calim om Om Inna. Calim. Halo sayang. Aku pinter sekali. Lalu lagi dikit nyamuk. Jadi di kamar aku suka. Cantik. Nanti kamu nyanyi juga ya. Kayak Om Inna. Mendel-mendel. Ini kan udah bisa goyang-goyang nih. 5 menit lagi dong. Apa nih nyanyi? Nyanyi lah. Masa 5 menit lagi kita ngobrol. Koreonya tau gak koreonya? Eh gimana ajarin dulu atau ajarin nanti aku? Koreonya gini. 5 menit lagi. Ah 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 jeng jeng. Oke oke oke. 5 menit lagi ah ah jeng jeng. Oke siap. Aduh. Beses banget tuh. Nuhun pisah. Zami Zami. Sehat selalu. Saya mau bawa sambalnya boleh ya. Boleh. Iya makasih. Capan kalau mau kesini lagi bilang ya. Biar aku masakin sambal buat kita. Ya. Bye bye ya. Bye bye ya.